Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel bulbul fising untuk kali ini saya mau membahas tentang makanan ini makanannya apa ini yang diada di dalam makanan ini saya sebut disini Gatot makanan Gatot itu terbuat dari singkong yang sudah dikeringkan setelah kering itu dicincang agak besar-besar itu habis itu dimasak ditanak setelah ditaburi dengan kelapa dan dikasih gula guys mungkin makanan ini sudah dilupakan oleh banyak orang kalau orang zaman dahulu makanannya ini Gatot dan juga yang sudah dihaluskan itu dimasak kalau orang Salah itu sebutnya diwul tapi sebelum sekarang lebih modern lagi untuk singkong kering gaplek ini sudah dibuat tepung menjadi tepung tapioca dan tepung tapioca ini sudah mungkin sudah mendunia tapi di lingkungan kita mungkin di Jawa Timur ini khusus khususnya banyak yang sudah lupa tentang makanan Gatot ini makanya saya mau mengingatkan memori kita untuk makanan khas Jawa yang bernama Gatot ini enikmat guys ini saya sangat suka sekali untuk di wilayah Banyuwangi sendiri bisa mungkin kalau masih ada ya penggemar pemasangan Gatot ini di darah bakuman guys lagah juga masih banyak Gatot tapi kemungkinan mungkin ya Gatot ini memang sudah dilupakan hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal Gatot sama tiwul kandungan nutrisinya guys sangat bagus untuk energi ada 3000 hal energinya kandungan kolesterolnya juga sedikit kandungan remaknya juga sedikit oke guys seperti apa sih Gatot itu saya perlihatkan makanan Gatot yang berasal dari singkong atau Gaple singkong yang sudah diceringkan itu dan nikmatnya seperti apa guys ini dia ini tadi saya dapat dari orang jualan itu keliling itu saya tanya Gatot langsung yang saya serang guys ini saya sudah habis tiga mau empat ini guys serakah gil-gil bising sukanya makan Gatot Oh ya ini Gatot dari singkong yang sudah diceringkan yang paling enak yang ini guys yang ada hitam-hitamnya ini ini kalau saya bilang yang itu nikmat ada kenyil-kenyilnya gitu guys ini ada taburan kelapa marut dan sudah manis sih guys kasih gula enak sekali ada asem-asemnya sedikit manis ada juga pahit-pahitnya yang paling melekat di lidah itu rasanya itu ada agak kenyal-kenyalnya itu guys katot memang orang Jawa jadi bungkusnya itu masih daun ya inilah guys katot namanya guys yang enak sekali guys kalau di Jawa Timur itu yang banyak di terenggale penghasil kaplek itu terenggale tulungagung onogiri di dibantul eh kok dibantul di ini benung kidul itu banyak guys katot kaplek tapi kalau di Banyuang sendiri ya mungkin hanya di bagungan sama gelagah itu makanan sepertinya kapan-kapan saya mau ini nyari di gelagah nanti saya lihat di apa website itu ada makanan kaplek dari di Banyuangi katot sama tiul di daerah gelagah sama bakungan guys saya punya teman disana mungkin besok saya mau nyari makanan ini lagi di daerah sana mudah-mudahan saya ketemu dengan makanan ini ya oke guys hanya sekian dulu aja saya memperkenalkan makanan yang lama sudah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia khususnya khususnya masyarakat Jawa Timur sudah banyak yang lupa yang sekarang suka makan pizza makan makanan Eropa itu mungkin sudah lupa dengan makanan singkong kering gaplek gatot di Wulwini padahal dia makan roti yang terbuat dari gaplek ya kan dari tepung tapioca itu oke guys sampai disini dulu oh ya yang baru gabung dengan channel Bulbul Banyuangi jangan lupa subscribe like dan komennya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati